Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya maulah dari Banyumas, Banyumas mau bertanya Kotoran cicak sama kotoran kelelawar, najis dimaafkan apa najis yang tidak dimaafkan Tolong penjelasannya Buya, serta bagaimana cara penesuciannya Terima kasih Buya Cicak dan kelelawar tidak dimaafkan Bukan najis yang dimaafkan, cara mencucikannya seperti yang lainnya Kecuali memang di sebuah tempat ini menjadi umumul balwa Tidak tahu beranak-beranak cicak tidak bisa ditahan Tapi kalau masih dalam keadaan wajar, cicak adalah najis sama dengan najis yang lainnya Kotoran cicak adalah najis seperti najis yang lainnya, kotoran kelelawar seperti najis yang lainnya Cara mensucikannya seperti cara mensucikan najis yang lainnya Harus kita bersihkan, kita angkat airun najis sahnya Baru harus kena air, kuyuran air Kalau tidak tidak sah, dilapso dengan tisu tidak Hanya mungkin diantara kita menemukan kotoran-kotoran cicak yang sudah kering Maka kalau kering jangan dipikirin, kering tinggal ditepis saja hilang Sebab ingat keidahnya, kering dengan kering tidak mindah najis Kotoran cicak jatuh dari atas, kering tinggal dibuang saja selesai Kotoran cicak, jadi seperti itu Yang akan memindahkan najis adalah bebasahan Bebasahan basah Tangan anda basah, nyentuh cicak, kena najis Tapi kotoran cicak kering, kotoran cicak kering anda bawa pergi, anda pegang pun tidak najis tangan anda Kenapa kering dengan kering Tapi kalau terbukti kotoran cicak basah, kemudian kelelawar basah Kemudian nempel di baju anda, maka najis baju anda Cara mensucikan seperti cara yang lainnya Wallahualam disana